Hai guys, balik lagi sama aku, Salsa Bila Pewe Oke guys, jadi di video aku kali ini aku mau jelasin ke kalian apa aja sih mitos-mitos dan fakta tentang bagaimana cara merawat bayi Banyak banget nih mitos-mitos yang berkembang di kalangan masyarakat, apalagi masyarakat zaman dulu ya Jadi buat kalian, para new mom, para ibu-ibu yang baru menjadi ibu, yang baru melahirkan atau belum menjadi ibu, masih hamil, coba masih bumil-bumil, dengerin baik-baik video aku ini ya Sebelum nonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, jangan lupa follow instagram aku, at Salsa Gila Pewe Oh iya, by the way, mohon maaf banget kalo disini berisik, karena aku nge-recordnya malem-malem, dan ini adik aku belum tidur yang paling kecil, jadi mohon maaf banget ya kalo berisik Dan di luar adik aku lagi main game Oke, jadi banyak banget kan mitos-mitos yang berkembang di masyarakat selama ini Lanjut aja kita yang pertama ya Oh lanjut aja, maksudnya kita mulai aja, yang pertama mitos cara merawat bayi Yang pertama yaitu, bayi di bedong, ini maafi aku pake catatan karena banyak banget, ada 20 mitos, jadi aku takut lupa Jadi yang pertama, bayi di bedong biar katanya tuh kakinya gak pengkang Padahal faktanya, bayi yang baru lahir itu kakinya bengkok itu tuh wajar Karena kan belum keras Jadi nanti kalo misalnya udah besar Itu kakinya juga bakalan lurus sendiri gitu Jadi sebenernya fungsi bedong itu Itu adalah untuk menghangatkan bayi Misalnya bayi baru lahir itu kan dingin di bedong Bedongnya juga gak boleh ya kenceng sampe iket Gitu tuh gak boleh Terus juga Fungsinya ya untuk menghangatkan bayi kalo habis mandi Pagi, mandi sore gitu Jadi gak boleh bedong bayi sampe kakinya lurus banget Itu justru tidak dihancurkan oleh dokter manapun gitu Karena bikin bayi susah gerak kalo bedongnya terlalu kenceng gitu Sedangkan bayi tuh harus banyak bergerak Biar pertumbuhannya tuh tingginya tuh cepet nambah gitu Oke next Selanjutnya yaitu Tali pusat dipakein Tali pusat tuh dipakein di daunan Dipakein Ditampel daun-daun ini daun itu Terus dipakein alkohol Dipakein betadine Biar kalo misalnya berdarah atau bernanah gitu-gitu Sebenernya boleh aja Tapi kalo misalnya ada nanah atau berdarah gitu Dipakein alkohol sama betadine boleh Tapi kalo gak kenapa-napa Itu gak dianjurin sama sekali Nah Apalagi kalo dipakein daunan gitu ya Ditampel daun ini daun itu Biar katanya gak kembung itu gak boleh Gak boleh sama sekali Justru nanti Talinya tuh malah Tali pusatnya tuh malah lama copotnya Jadi cukup dibersihin aja Pake air malah kalo bisa pake air aja ya Walaupun berdarah Karena pengalaman aku si sakwil itu Berdarah dan bernanah Tapi aku cuma bersihin pake air Apalagi kalo misalnya mandi Udah aku bersih-bersihin Terus aku keringin sebisa mungkin gitu Terus ternyata gak boleh ditutup pake apapun Nah aku tuh waktu itu Aku tutup pake kain kasa Kasa steril Dan akhirnya emang bener Kasanya jadi nempel Dan jadi lengket gitu Dan akhirnya jadi bau Jadi aku rasa Mending gak usah ditutup pake apapun Udah biarin kayak gitu aja Kering sendiri Dan Alhamdulillah Sakwil 7 hari udah Puput Ya udah biarin Nah jadinya tuh 7 hari doang Si sakwil itu udah Tali pusatnya udah copot Oke next Kepala bayi peyang Atau lonjong Itu dipakein Sempak Bapaknya Dipakein Selara dalam bapaknya gitu Terus Atau gak dikusek-kusek gitu Itu gak boleh Jadi pengalaman aku ya Kepala anak aku tuh Si sakwil itu Palanya Rada panjang gitu Karena dokternya tuh Waktu sesar aku Narik gitu kan Jadi palanya rada panjang Dan Aku pernah pakein Sempak Bapaknya Dan diomelin sama bidannya Jangan dipakein apapun bu Itu nanti bakalan hilang sendiri Jadi itu mitos ya Terus next Pake gurita Yang diikut kenceng banget Itu supaya bayi tuh Perutnya kata gak buncit Atau gak kembung Atau bikin perut bayi tuh Gak lebar Kalo pake gurita Itu adalah mitos Faktanya Perut bayi itu Normal Emang kalo buncit Di awal-awal Dia lahir Gitu-gitu tuh Itu gak apa-apa Itu normal gitu Dan Bahaya banget Pake gurita kegencengan Karena bisa bikin Si dedenya tuh Susak nafas Bahkan bisa menyebabkan Kematian loh Ada Kasusnya Jadi tuh bayinya Jadi sulit bernafas Jujur aku aja pake gurita ya Disuruh sama ibu aku Sama nenek aku Aku pake gurita Katanya biar perut aku tuh Gak ngedoyor-doyor gitu ya Itu aku sesak banget Bener-bener kayak Itu gimana bayi cuma Udah dililit gurita Terus dililit juga pake bedong Aku gak kebayang Itu bayi bener-bener gak bisa nafas Dan gak bisa gerak sama sekali Jadi tolong Bedongnya juga jangan Kenceng-kenceng Hanya sekedar dibalut Buat menghangatkan aja Gitu Aku pernah juga bedong sakwil Kekenceng Dan kakinya itu Lecet Bener-bener lecet Luka dan aku langsung Kasih krim gitu Krim sweet salt Dan alhamdulillah langsung ilang Semenjak itu Aku bedong dia gak pernah Kenceng Bahkan udah jarang di bedong Oke next katanya Gak boleh tengkurepin bayi Gitu Apalagi bayi baru lahir Jadi gak boleh tummy time gitu Faktanya tummy time itu boleh Dilakuin bahkan dari baru Brojol tuh Baru suatu hari pun gitu Kalo gak ngeri ya Tali pusernya Tapi aku tuh Tummy time-in si Sakwil Dia dari umur Setelah puput 12 harian Kan puputnya di 7 hari 12 harian aku udah mulai balik-balikin dia gitu Itu fungsinya justru bagus banget buat Sensor motorik anak Jadi tuh otot-otot Otot-ototnya gerak semua Karena dia kan ngangkat-ngangkat kepala gitu ya Itu malah bagus dan dianjurin sama dokter Jadi Boleh ya Tengkurepin bayi asal Jangan lama-lama Satu menit aja Dan bayi tuh gak boleh Dalam keadaan kenyang Keadaan lapar Itu juga gak boleh Jadi Sebaiknya bayi dalam kondisi Udah kenyang Dan tidak lapar gitu Gimana ya jelasinnya Pokoknya gitu deh Karena kalo abis Nyusu Abis Misalnya netek gitu Terus kalian tengkurepin Itu nanti akan muntah Dan kalo lapar Dia pasti nanti akan ngerengek Dan bikin bayi gak nyaman gitu Oke next Katanya Mata bayi Dipakein kembang Telang Biar matanya tuh jernih Padahal Faktanya itu Tidak boleh Bayi tuh gak boleh Matanya dikasih apapun Kecuali dikasih salep Dari yang pas lahir itu loh Kan lahir nih Kayaknya sih dikasih salep mata gitu Biar matanya tuh Mungkin Bisa ngeliat atau gimana Aku gak ngerti deh Pokoknya aku baca buku pink aku Itu Dia dikasih salep 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 mata pas lahir Gitu Pokoknya kalo ada kotoran mata Mata bayi tuh cukup dibersihkan aja Pake tisu atau cotton bud Itu juga pelan-pelan aja Jangan sampe Bikin mata bayi iritasi gitu Jadi Pake-pake kembang teleng gitu-gitu Udah deh Ini udah Era 2022 Ya Itu tuh Jadul banget Please tinggalin kayak gitu Karena takutnya mata bayi kalian malah iritasi Jangan ditetesin apapun pokoknya ya Nah terus Next Asi Jangan sampe masuk kuping Nah kalo yang ini fakta Karena apa Karena asi yang masuk ke kuping Itu nanti bakal jadi kayak Maaf Congean gitu Jadi kuping bayi tuh bakal berair terus Meluarin conge lagi tuh warnanya Dan akan kuping bayi tuh jadi bau gitu Itu fakta Aku pernah baca di google Dan emang banyak yang bilang kayak gitu Bidan-bidannya Terus tag Eh teks Next Bayi diberikan empasi di bawah 6 bulan itu boleh Itu mitos Mitos Sebenernya Bayi itu boleh empasi itu setelah 6 bulan full ya Sebelum 6 bulan aja kayak baru masukin 6 bulan aja itu juga Sebenernya tidak boleh ya Harus bener-bener 6 bulan full ya 6 bulan full dan itu juga konsultasi dulu ke dokter boleh atau enggak Banyak banget bayi-bayi di luar sana yang baru 4 bulan 1 bulan Itu udah dikasih pisang Katanya biar kuat Katanya nangis terus tuh lapar gitu-gitu kan Padahal faktanya enggak Jadi bayi itu Harus dikasih asih selama 6 bulan Bener-bener asih full atau enggak susu formula Udah bayi boleh dikasih itu aja Gak boleh dikasih minum apapun dan makan apapun Nah terus next Kuku bayi gak boleh dipotong sebelum 40 hari Itu mitos Justru harus dipotong Karena dia nyakernyakan muka Dan sakit banget kan Aku Pernah Lagi Itu ke dokter Periksa ke dokter Aku pake sarung tangan Dan diomelin Katanya Udah gak zaman bu Harusnya tuh digunting kukunya Gitu Udah gak zaman pake-pake sarung begini Karena anak jadi gak bisa gerak Gitu Nah Katanya Terus Katanya tuh Bayi dikasih kopi Biar dia gak kejang Itu tuh gak boleh ya guys Bener-bener yang tadi aku bilang Bayi tuh gak boleh dikasih minum apapun Air putih kayak apalagi kopi Aduh Big no 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 banget Karena lambungnya bisa sakit guys Itu tuh kafein Gak kebayang dikasih minum kopi Gitu Next Jangan digendong Nanti bau tangan Gitu Padahal Seharusnya Masa-masa kayak gitu tuh Yang bakal kalian rinduin banget loh Kayak dia tuh nanti kan cepet gede Dan kalian gak akan Gendong dia terus Cium dia terus gitu kan Nah justru yang kayak gitu tuh Mitos ya guys Gendong Itu tuh bonding ya Ngebonding gitu Sama bayi Itu justru sangat perlu banget Jadi bayi ngerasa aman Tenang Nyaman gitu Bukan masalah bau tangan Tapi dia tuh Cari kenyamanan Cari keamanan Makanya Nangis terus digendong Ibunya dia diem Berarti dia merasa aman Gitu loh Walaupun capek ya Gendong terus Tapi Momen itu yang bakal kalian rinduin nanti Kalau dia udah besar Dia gak mau dicium Dia gak mau digendong Kalian bakalan kangen banget Kayak gitu Terus Selanjutnya Terus selanjutnya Terus selanjutnya Pakai bantal Diisi beras Agar Bayi palanya Tidak peyang Itu juga mitos Mitos banget Justru cara Biar pala bayi gak peyang Adalah Lakukan tummy time Ditengkurupin Dan juga Tidurnya disuruh Ngadep kanan Ngadep kiri Gitu Jadi palanya tuh gerak Gak bener-bener telentang Gitu aja gitu Malah kalo bisa Tidak usah pake bantal Katanya Terus Next Pakein koin Bodongnya Eh apa Pusernya pakein koin Biar dia gak bodong Itu juga mitos Karena Pake koin itu berbahaya banget Walaupun udah Kainnya dililit Pake kain kasake Atau ditutup gitu Pokoknya koinnya Tetep nanti Takutnya infeksi Dari tuh koin Malah Jadinya malah Bodong bayi malah Kena infeksi Karena koin itu pasti Ada bakterinya ya Mau kalian sterilin Mau kalian gimana Pasti Ada bakterinya Jadi gak usah lah Pake gitu-gituan Bayi bodong Itu emang wajar Gak apa-apa Lagian gak mengganggu Gak Gak sakit Gak apa Jadi yaudah biarin dia bodong Emang kenapa sih Gitu loh Please deh Next Katanya Bayi nangis mulu Itu tandanya ketempelan Padahal Bayi nangis Itu wajar Wajar banget Justru disuruh nangis Karena biar dia sehat Jantungnya Sehat dan Gerak gitu Mungkin aja Bayi nangis Itu sebagai cara Dia berkomunikasi Sama orang tuanya Kalo dia tuh Ma popoku basah loh Gitu Lo gantiin Ma aku tuh ee Tapi dia belum bisa ngomong Jadi dia cuma nangis gitu Terus atau bisa jadi Dia kedinginan Kegerahan Dia haus Dia mau asih Mau sufor gitu kan Terus Eee Pokoknya ya Dia tuh emang Cara komunikasi bayi itu Nangis Jadi bukan berarti Bayi nangis itu Karena ketempelan No Next Atau ini Bayi nangis mulu tuh Karena lapar Terus dikasih makan pisang Eh Salah banget Oke next Yaitu Jangan bawa bayi keluar Sebelum 40 hari Itu bener Fakta Tapi Biasanya tuh ya Orang masyarakat jaman dulu Kaitinnya tuh kayak Nanti ketempelan Itu tuh masih bu amis Gitu Banyak banget aku denger kayak gitu Tetangga aku Bahkan Saudara aku juga ada yang ngomong kayak gitu Tapi Faktanya tuh Kenapa bayi ngga boleh keluar sebelum 40 hari Karena Antibodynya Dia tuh Apa sih Masih belum sempurna Jadi tuh Rentan kena virus dan bakteri Itu alasannya Bukan karena takut ketempelan Bau amis Gitu Aku percaya Kayak gitu Aku percaya Cuma maksud aku Lebih Lebih logikaan Lebih masuk di akal tuh Kayak dia tuh Antibodynya masih Lemah Dibanding kayak Ketempelan Gitu loh Ya sesuai kepercayaan masing-masing sih Gitu Next Rambut dicukur terus Biar lebat Gitu Biar tumbuhnya lebat Padahal Itu adalah mitos faktanya Mau rambut tipis atau lebat Itu tuh Nggak ngaruh Dia tuh tergantung dari gennya Kalo orangtuanya rambut yang lebat Ya anaknya pasti lebat Kalo orangtuanya Botak Mohon maaf Ya anaknya rambutnya mungkin tipis Gitu Justru kalo rambut Anak dicukur terus Apalagi masih bayi Masih kayak satu bulan Apalagi baru newborn Baru lahir Itu malah Bisa menyebabkan kulit kepala bayi Gampang iritasi Dan lecet-lecet Itu sakit di kesian ya Jadi jangan Itu mitos Next Cubit-cubit idung Biar mancung Begini-giniin Setiap abis mandi Terus tusuk-tusuk pipinya Pake cabai Pake tangan Biar dia tuh nanti Ada lesung pipinya Itu adalah Mitos Bener-bener mitos Karena Atau Ada juga Kasih bawang merah Bawang putih gitu-gitu Jangan nih guys Ya Allah Panas Jangan Faktanya Ya kalo itu tuh Gen 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 keturunan lah Kalo orang keturunan ada Lesung pipinya ya Dia mungkin ada Itu lagi lesung pipi itu Kelainan otot gak sih Aku pernah baca gitu Jadi itu mitos ya Terus Pemakaian bedak tabur Di sekitar Area kemaluan Gitu-gitu Atau di sekitar hidung Itu gak boleh ya guys Pemakaian bedak tabur Udah mulai dilarang Karena kalo dipake di sekitar wajah Itu kalo kehirup Bahaya sama paru-paru Karena dia kan Partikel-partikel halusnya gitu Terus kalo dipake kekemaluan Itu kalo yang pria Itu bisa menyumbat Lubang pipisnya Jadi bayi nanti pake pipisnya tuh kayak susah Dan bisa terkena infeksi Saluran Jadi bisa Apa sih Pipisnya susah Bahkan ada yang kayak berdarah gitu Karena kesumbat Aku pernah nonton tiktok Jadi dia selalu pakein anaknya tuh Bedak di bagian kemaluannya Anaknya cowok ya Akhirnya apa Anaknya setiap pipis tuh Ngedennya Bener-bener ngedennya Kayak Ngeden mau pup Padahal cuma mau pipis Akhirnya Dia bawa ke dokter Pas di belek Itu Apa Kemaluannya Pas di belek Itu bener-bener full Kayak Tepung Udah menggumpel gitu Dan ternyata Itu adalah bedak Jadi langsung disunat Bahaya banget Jangan coba-coba Yang cewek pun juga sama Jangan ya Next Jangan lama-lama Pakein sarung tangan Dan sarung kaki Dan di bedong tuh Jangan terlalu lama-lama juga Karena bayi butuh ruang Bebas untuk bergerak I'm free gitu Bayi juga Punya hak untuk bebas Tolonglah Ini udah 2022 Ayo new mom Ibu-ibu baru Kita lebih cerdas lagi Dalam mengasuh anak Dan merawat anak ya Jangan pake lagi Itu ajaran-ajaran kolot Faktanya ya Kematian bayi paling banyak Itu tahun-tahun 90-80an loh Jadi makin kesini Semakin ilmu berkembang Itu tuh Kematian bayinya menurun Karena ibu-ibu udah pada cerdas Gitu Kata nenek aku Zaman dulu malah Anak satu tahun Masih di bedong coba Bagaimana dia mau duduk Mau merangkak Mau ini Jadi tuh Justru malah Terhambat Lelet pertumbuhannya Gitu loh Malah terlambat Kayak gitu tuh Gak boleh ya Jadi Jangan terlalu lama Makaikan Cerung tangan tuh Boleh Kalo misal mau pergi Kalo dia habis mandi Kalo udah selesai mandi Udah rada lama Cabut aja semuanya Biarin dia bebas Gitu Oke next Bayi Dimandiin air dingin Biar kuat Biar sehat Padahal Itu mitos Yang bener tuh Bayi Wajib mandi Air hangat Karena dia tuh Masih rentan banget Kedinginan Masuk angin Gitu-gitu loh Jadi tuh kalo dia mandi air dingin Bayi bisa Menggigil Jadi gampang masuk angin Gampang sakit juga Gampang Ya pokoknya Karena antibody nya Masih lemah ya Gitu Jadi ya Harus air hangat ya Jangan Nah terus sebenernya Ini ya cegukan sih Cegukan Ditaruhin kertas disini tuh Menurut aku juga masih mitos Karena faktanya Kalo anak cegukan Aku biasanya Si sakwil cegukan ya Aku tuh taruh disini Aku tepuk-tepuk Gitu Ya insyaallah Kayak 1 menit 2 menit Dia udah Gak cegukan lagi Gitu Terus kalo misalnya Dia kesedek juga Jangan di Jangan sambil tiduran Terus kalian Ping 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 Jangan kayak gitu Kalo dia tersedek Dia Diginin ke ini Terus digitu-gitu Gitu Kayak kalian Menyendawain dia Kalo selesai Nyusuk gitu Gitu Nah yang bener gitu ya Jangan dikasih kertas Gitu Terus didiemin aja Kalo dia cegukan Jangan ya guys Terus Kalo bayi nangis tuh Didiemin aja Biarin Biar dia gak manja Itu juga salah Karena Faktanya Bayi itu Kalo dia menangis Dan dicuekin Itu dia malah makin sedih Dan malah makin nangis Dan kayak Dia ngerasa Kalo dia tuh Bayi itu juga punya perasaan Walaupun baru lahir Dia ngerasa kayak Dia dicuekin Dan gak diperhatiin Sama orang tuanya Dan bayinya jadi bisa stress Kayak Malah dikit-dikit Gampang nangis Gitu-gitu Dan sebenernya Emang jangan langsung digendong sih Maksudnya Dicek dulu nih Kenapa dia nangis Oh berarti Popoknya basah Oh dia gak betah Atau dia pup nih Yaudah gantiin aja Jadi gak perlu digendong Gantiin pup aja Ntar kalo dia udah diem Oh berarti dia bener nih Gak betah Karena pup gitu Terus kalo udah diganti Pup tapi tetep nangis Oh berarti dia haus Kalo digini-giniin tuh Dia gini-gini Nyari-nyari Berarti dia haus Gitu Pokoknya Aku diajarin sama Bidan juga Kalo dia gak mau Nenen Tumitnya tuh dipencet Sampai dia nangis Kalo udah nangis Dah sumpel Sama payudara Amah puting ya Terus kalo dia mentil Kayak dia diem aja Tapi mulutnya tuh Mentil gitu Mentil aja Tapi gak diisep Itu kalian gini-giniin Biar dia tuh Mau nyedot Jadi jangan mau Dimentilin tuh Jangan mau ya Kalian gini-giniin Biar dia tuh nyedot Gitu Oke guys Kayaknya segitu aja ya Mitos-mitos Dan fakta-faktanya Cara merawat bayi itu gimana Biar kalian Para ibu muda Ayo bareng-bareng Sama-sama Kita belajar Bareng-bareng Aku juga masih banyak belajar Sering-sering baca buku pinknya Sering-sering konsultasi ke dokter Sering-sering ngobrol sama bidannya tuh Apa aja yang Ini pokoknya kita harus jadi ibu cerdas ya Sudah 2022 Sudah maju Dan kita mau cari ilmu apa aja gampang Tinggal cari Google tinggal cari Gak kayak zaman dulu susah Oke guys segitu aja Sekian dari aku Semoga kalian suka video aku Dan semoga video aku bermanfaat Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe Jangan lupa follow instagram aku Maaf kalo banyak kekurangan di video ini Yang berisik lah Yang suara aku gak kedengeran lah Atau apapun itu Pencahayaan kurang lah Karena ini udah malem ya guys Ini sudah setengah 10 Aku bikin video ini Karena nekat bikin video ini Sisaku yang lagi tidur Jadi Sebagai ibu GC dan Youtuber juga Harus tetep berjalan konten ya guys Kalo gak kayak gini Nyolong-nyolong waktu gini Gak bisa bikin konten Pokoknya dukung aku terus ya Semangat Hmm Kok jadi bong Jadi gak fokus Oke Karena sakunya udah mulai nangis Bye bye guys Thank you for watching Bye 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 bye